Halo, selamat datang kembali di Review. Saya Iki dan ini kali ini kita akan unboxing dan review sebuah pen-tablet buku. Oke, itu saat ini saat BDR ini lagi dipudin banget loh. BDR itu? Belajar dari rumah BDR. Oke, baru tahu saya ada BDR. Oke, nah ini sekarang yang kita akan unboxing dan review bu adalah Inspiroi H430P. Seperti ini guys. Oke, nah ini bu, kemarin ini saya dapatkan Rp359.000. Jadi Rp300.000an bu. Iya, iya. Kan yang kemarin kita review kan harganya di atas ya bu. Nah ini sekarang di bawah. Iya, iya. Oke, sekarang kita buka aja bu. Ini kita unboxing. Sudah. Isinya ada. Penggir ya. Penggir ya. Penggir ya. Seperti ini. Oke. Ada pennya. Pukupan luar. Nah dia ada namanya pen nibs. Jadi penggantinya untuk mata pena. dan ini ada untuk adaptor USB-C sama micro USB dan ada charger yang oke nah disini beratnya sendiri Bu Dini mungil ini 400 gram Bu tidak sampai setengah kilo nah ini Bu stylusnya disebut dengan battery free jadi tidak perlu di charge atau dikasih baterai gitu ini ringan ya Bu ya nah kalau secara spesifikasi yaitu resolution ratio nya 5080 LPI interface type nya USB yang dimasuk dengan itu kita sambungkan ke sini jadi harus dinyalakan dengan USB ibu dimensinya kalau ibu dilihat ini 80 cm 14 cm dan tebalnya 6 mm ya jadi sangat tinggi sekali ya oke pressure levelnya sendiri jadi 4096 level ini dia support Windows sama Mac Bu jadi kalau ibu punya Windows saya punya Mac apakah saya pakai Mac itu dia bisa gitu nah sekarang terus kalau dilihat ini juga ada 4 apa namanya apa tombol customisable press boot jadi dia bisa di customisasi nanti ibu punya gimana which is good nah sekarang sekarang kita sambungkan saya sambungkan ke Mac kali ini kita memakai programnya Adobe Illustrator ini enak ya 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 enak enak ya 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 enak masuk tas tidak terlalu merepotkan bawahnya menurut Ibu Dini sekarang ini kan harganya 359 ribu ya Bu menurut Ibu ini worth it ya Bu? ya worth it lah apalagi kalau misalkan guru matematika harus menjelaskan itu kan bingung gimana nyoret-nyoretnya dan dia pasti butuh alat bantu kan Ibu mengajar guru matematika di SMA ya Bu ya kira-kira guru apa aja Ibu yang sekarang matematika apa aja yang sekarang kamu butuhkan Ibu? sebenarnya kalau lebih ke jurusan yang eksak ya karena kan yang butuh penjelasan kayak fisika, matematik, gimana bikin grafiknya, atau menyelesaikannya biasanya kalau gak ada alat bantu kan tulisnya di kertas terus kamera laptop gitu dulu begitu ya Bu? dulu begitu tapi sekarang udah pengen tablet ya Bu ya? udah pengen tablet harus mu gak mau jadi menurut Ibu dengan harga 359 ribu quite affordable ya Bu ya untuk guru-guru oke itu kalau kita kasih les dari rumah juga enak untuk guru-guru di sana untuk kalian untuk memberikan les dari rumah yang serba online kalau Ibu les di rumah biasanya pakai apa Bu Zoom atau Google Meet pakai Google Meet pakai Google Meet itu ini banget Bu ya praktis ya terus kita bisa jelasin di situ bikin gambar di situ gitu loh jadi waktu dengan pengalamanmu di ini sendiri dengan Google Meet apa namanya oke bisa dengan pen tablet iya oke Bu terima kasih atas waktunya sama-sama sekian dari saya semoga review ini membantu anda yang khususnya sedang mencari pen tablet khususnya juga untuk anda seorang guru untuk apa Bu? BFB BDF belajar dari rumah kok jadi FBR? BDF hahaha belajar dari rumah hahaha well I hope you enjoy the video and I hope I'll see you in our next video Saya Iki pamat ke dulu Ini Mojibibi see ya bye 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 see ya bye bye Terima kasih telah menonton!